Baru bebas dari penjara, Habib Rizik Sihab langsung deklarasi Ini isinya, wah-wah gawat nih Revolusi ahlak itu kayaknya sebuah hal yang besar Sama seperti dia ingin membangun negara dengan sistem syariat misalnya Atau Indonesia bersyariat, kayaknya sebuah hal yang penting banget Lo gimana mau memperbaiki ahlak orang kalau cara lo memperbaiki ahlak orang gak berahlak Ketika dia menggembar-gemborkan revolusi ahlak, barangkali lupa caranya Caranya juga harus berahlak Apa dampaknya bagi politik Indonesia ke depan, kita tahu lah Rizik pasti punya banyak pengikut Ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus menerus yaitu revolusi ahlak Revolusi ahlak dengan cara yang berahlak Bagaimana kita punya negeri saat ini sudara Dimana-mana terjadi kerusakan, dimana-mana ada kemunkaran sudara Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya Maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi ahlak Beberapa ketentuan yang mungkin ditekankan adalah Beberapa hal untuk mengikuti aturan dan tidak melanggar aturan Khususnya terkait tidak menimbulkan keresahan Tidak menimbulkan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat Apalagi berdampak pada pidana Apabila dilakukan pelanggaran, maka hak bersyaratnya akan dicabut Habib Rizik Sihab atau HRS bebas dari penjara usai menerima remisi Mantan imam besar FPI itu bebas bersyarat Dengan status tahanan kota Ya, meski masih berstatus tahanan Hal tersebut tidak menghalangi HRS Untuk mengumpulkan simpatisannya Dia langsung menggelar pertemuan bersama para simpatisan Di kediamannya di Jalan Petamburan 3 Ya, Tanah Abang Jakarta, pusat Tidaknya bertemu dengan simpatisan Rizik Siap juga mendeklarasikan Pos jangan selalu berdiri bersama umat Saya sampaikan saya dan kawan-kawan para ulama Para habaib Seperjuangan tidak meninggalkan umat Tidak akan mengkhianati umat Kami insya Allah akan berjuang bersama umat Ucap Habib Rizik dalam konferensi pers di kediamannya Habib Rizik berjanji setia bersama umat Kan terus menggaungkan hak-hak umat di Indonesia Akan berusaha sekuat tenaga Melindungi umat dan akan terus berjuang Membela hak-hak umat Dan umat adalah kami Ucap Habib Rizik Habib Rizik juga berharap dengan tekadnya saat ini Akan diberikan kemenangan oleh Allah SWT Ya, semoga Allah SWT memberikan kemenangan kepada kita Ucap Rizik Kebebasan Rizik sontak bikin heboh Tak terkecuali pegiat media sosial Deni Siregar Deni Siregar memberikan ledekan pedas kepada HRS Ternyata hal ini Gara-gara Rizik siap jadikan sang istri Menjadi sebagai penjamin kebebasannya Ya, diketahui kendati telah bebas Namun status Rizik saat ini Masih menjadi tahanan kota Ledekan diberikan Deni Siregar pada HRS Dilansir dari Instagram Deni Siregar Ia mengatakan inilah kenapa istri Banyak jawabnya dengan karena fungsinya Bisa jadi jaminan Kini publik menunggu bagaimana aksi Habib Rizik Setelah bebas dari penjara Lalu kita akan mengenal sosok istri sang Habib Yang bernama Syarif Ailun Yahya Menjamin Habib Rizik siap Dihadiahi ciuman di keningnya Dan katanya dia adalah seorang yang penyabar Ya, sosok Syarifullahab Istri Habib Rizik siap sontak Menjadi sorotan publik usai pembebasan ulam HRS Akhirnya bebas dari tahanan baris krim Mabes Polri Dengan status bebas bersyarat Deni Siregar bereaksi berbeda atas kebebasan HRS Ada istrinya menjadi penjamin Ada pun Syarifullahab Menjadi penjamin untuk kebebasan Habib Rizik siap Begitu bebas dari tahanan Ia langsung menghadiahi ciuman Di kening Syarifah Fadun Yahya Ya, sang istri cinta Ya, hal itu terlihat dari foto-foto Yang beredar di media sosial Ya, istri dalam tujuh putri HRS Terlihat mengenakan pakaian warna hitam Saat menyambut kepulangan sang kepala keluarga Sang istri seraya menyalaminya Lihat juga anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya tersenyum ke arah HRS Hari ini menghirup udara bebas Sebebas Rizik siap mengenakan pakaian serba putih Juga dilengkapi dengan sorban Saudara Tribun Bogor di depan zamannya HRS mengatakan Salah seorang tokoh penting dalam kebebasannya adalah istri tercinta Sang istri rela menjadi penjamin kebebasan HRS Ya, pada akhirnya keluarga juga yang harus memberikan jaminan Untuk pembebasan bersyarat Dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta Kata Habib Rizik siap Dikutip oleh Tribun News Bogor Dari akun Youtube Islamic Water Television atau IDTV Dan setidaknya itu Habib Rizik siap menyebutkan Selama ia ditahan sejak 12 Desember 2018 Istrinya selalu setia mendampingi dan menjenguknya di tahanan Yang mana beliau dengan segenap tujuh putri Saya selama ini dengan setia Telah mengikuti mulai dari pemeriksaan Sampai persidangan Sampai kepada penahanan Kemudian rutin membesuk Kemudian memberikan semangat Kata Habib Rizik Maka dari itulah HRS membantah keras Jika kebebasannya dijamin oleh orang-orang tertentu Rizik siap dipersilakan bercerabah seperti biasa Selama menjalani pembebasan bersyarat Sepanjang kegiatan itu positif Termasuk ceramah boleh saja Asalkan isi ceramahnya Tidak mengandung unsur pelanggaran Tetapi Mitra Jaya juga mengemukakan Meski saat ini Rizik Siap status bebas bersyarat Pimpinan FPI dulu Yang sekarang menjadi front pemila Islam Ini pasti dalam pengawasan Dan mengikuti pimpinan berkelanjutan Dari boleh permasyarakatan atau BAPAS Hal ini merupakan peranata untuk Melaksanakan bimbingan klien permasyarakatan Selama menjalani masa hukuman Sejak eksekusi pengadilan negeri Jakarta Timur Rizik siap menjalani masa pidana Di hutan baras krim Polri Sebagai warga binaan permasyarakatan Atau BP Rutan Cipinang Kebon Karena situasi pandemik COVID kemarin Kemudian kami titipkan di rutan baras krim Dan dalam pengawasan kami Kata Pitra Menuturkan HRS Pada Rabu pagi pukul 06.00 Kuasa hukumnya telah menyelesaikan Administrasi di rutan Cipinang Pihak LAPAS pun meminta Agar pihak kejaksaan datang ke rutan Minang Ia mengingat lokasi hutan Di pinggir jalan raya Khawatir menimbulkan keramaian Maka kami jemput dari rutan baras krim Kemudian Lakukan di sini termasuk dengan baru Setelah selesai Itu keluar Kata dia Habib Rizik siap atau HRS Bebas dari penjara Usai menerima remisi Mantan imam besar FPI itu Bebas bersyarat Dengan status tahanan kota Ya meski masih berstatus tahanan Hal tersebut tidak menghalangi HRS Untuk mengumpulkan simpatisannya Dia langsung menggelar pertemuan Bersama para simpatisan Di kediamannya di jalan petamburan 3 Ya tanah abang Jakarta Pusat Tidaknya bertemu dengan simpatisan Rizik Siap juga mendeklarasikan Paus Jawa selalu berdiri bersama umat Saya sampaikan Saya dan kawan-kawan para ulama Para habaib Seperjuangan Tidak meninggalkan umat Tidak akan mengkhianati umat Kami insya Allah akan berjuang Bersama umat Ucap Habib Rizik Dalam konferensi pers Di kediamannya Habib Rizik berjanji setia Bersama umat Kan terus menggaungkan Hak-hak umat di Indonesia Akan berusaha sekuat tenaga Melindungi umat Dan akan terus berjuang Membela hak-hak umat Dan umat adalah kami Ucap Habib Rizik Habib Rizik juga berharap Dengan tekatnya saat ini Akan diberikan kemenangan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemenangan kepada kita Amin Ucap Rizik Kebebasan Rizik Sontak bikin heboh Tak terkecuali Pegiat media sosial Denny Siregar Denny Siregar memberikan Ledekan pedas kepada HRS Ternyata hal ini Gara-gara Rizik Siap jadikan sang istri Menjadi sebagai penjamin Kebebasannya Ya diketahui Kendati telah bebas Namun status Rizik saat ini Masih menjadi tahanan kota Ledekan diberikan Denny Siregar pada HRS Dilansir dari Instagram Denny Siregar Ia mengatakan Inilah kenapa istri Banyak jawabnya Dengan karena fungsinya Bisa jadi jaminan Kini publik menunggu Bagaimana aksi Habib Rizik Setelah bebas dari penjara Lalu kita akan mengenal Sosok istri sang Habib Yang bernama Syarif Ailun Yahya Menjamin Habib Rizik Sihab Dihadiahi ciuman dikeningnya Indonesia Tanah air Peta Pusaka Abadi Nanjaya Dihadiahi ciuman dikeningnya Dihadiahi ciuman dikeningnya